Terima kasih Terima kasih Indahnya pemandangan Menguncupnya payung ya Di sore hari Masya Allah Kali ini dimanjakan Dengan pemandangan Menguncupnya payung Masjid Nabawi Banyak sekali orang-orang Sekarang Terima kasih Saya mengambil gambar di area bawah Perhotelan karena Untuk mengambil video Dekat pagar Masjid Nabawi itu Sangat Ini sekali ya Dilarang Sangat ketat Banyak petugas askari dan juga Polis ya Jadi seperti ini Situasi dan kondisinya Saat ini Kita berada di area bawah Perhotelan Masjid Nabawi Sekarang sudah mulai pada tutup Karena Waktu sudah menunjukkan Jam 6 lewat 15 menit Tinggal Sekitar 30 menitan lagi ya Jadi untuk pembagian Jus ataupun menu Iftar lainnya itu Tidak boleh di area Masjid Nabawi Dekat ya Karena mengganggu Area sekitaran sini Seperti ini Seperti ini Diikuti oleh Banyak orang Yang ingin Pembagian Jus gratis ya Seperti inilah Rame banget Dapat satu kartun Ini orang Saya makannya Ngambil dua Jusnya Ini kita berada di Pintu paling depan Masjid Nabawi Yaitu Pintu nomor 333-336 Seperti inilah Situasi dan kondisi Saat ini Di area sini ya Untuk mengambil gambar Di area Masjid Nabawi Sangat usban Sangat dilarang Ketat sekali ya Jadi saya off dulu Ini saya buru-buru Mau menemuin Om saya yang sudah Nunggu di pintu 338 Inilah ya Tukar puasa terakhir Di Masjid Nabawi Assalamualaikum Outset Bismillahirrahmanirrahim Jadi inilah menu terakhir Buka puasa Di Masjid Nabawi Ini saya bareng Teman dari Indonesia Dari mana mas? Majalengka 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 Ini kata orang Pakistan Udah takut ini Om Nyari-nyari saya Assalamualaikum Di sini menunya Lebih lengkap ya Di sini banyak sekali Menunya Seperti ini Lagi-lagi live Ini dia Buka teman-teman Di satu Rombong Buka bersama Menunya Masya Allah Kalau lengkap banget Hari ini Ada pisang Ada jus roti Orange Apple Terus pakai Tiftar yang Seperti ini Ini air jam-jam Atau Bukan Air biasa Kalau ada air jam-jam Saya simpan Iya Ada kerusuhan Ada Apalagi Ini buka puasa Kalau malah berantem Jadi Terfokus Kesana Semua Masalah Jadi inilah Situasi dan kondisi Saat ini Jadi Untuk Iftar Di Masjid Nabawi ini Ini adalah Iftar yang terakhir Untuk Kangrian Survivor Jadi Saya doakan ya Untuk para subscriber Dan virus yang tercinta Semoga dilimpahkan Sekinnya Panjangkan umurnya Agar telah bisa menjalankan Ibadah hajah Ataupun umroh Serta bisa jaruh Kemakam bagian darah Rasulullah Sallallahu salam Serta bisa jaruh Kemakam bagian darah Rasulullah Sallallahu salam Serta bisa jaruh Sampai jumpa 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 Oke sekarang sudah selesai misalkan ibadah sholat Makasih ya kita waktunya meliput area sekitaran Masjid Mabawit Dan pada video vlog kali ini saya ingin menginformasikan untuk para subscriber dan viewers yang survivor Madinah Jadi bawasannya ini adalah video vlog terakhir Kang Rian di bulan suci Ramadan ini ya Jadi Kang Rian di video vlog ini mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Kali-kali Kang Rian punya salah dan disengaja ataupun tidak disengaja ya Oh ya ini di area Madinah ini adalah ASEAN Madinah ASEAN Restoran ya Ini buka baru letaknya di belakang hotel apa ini Taiba apa ya Jadi Kang Rian mohon maaf lahir dan batin Wa taqaballa Allahumina wa aminkum Wa siya mana wa siya minkum Kali-kali maha maaf lahir dan batin Kali-kali maaf lahir dan batin Kita berada di pintu gerbang nomor 333-336 ya Ini adalah pintu yang paling dekat dengan hotel Hilton Suasana setelah menjalankan ibadah sholat maghrib Jadi Ramai sekali ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Siapa tadi? Kalau yang biasa menonton video vlog Kang Rian pasti tahu ya Beliau adalah penjual emas di pintu dekat 337 Ini adalah Taiba shopping center Di sini ada tempat pengiriman barang ya Seperti itu Ini adalah barang-barang yang mau dikargo Jadi Masya Allah Barakallah ya Ini adalah izin Saya ucapkan Untuk para subscriber dan viewers yang tercinta Wa taqaballallahu minnawamikum Wasiyamana wasiyamikum Mohon maaf lahir dan batin Barangkali ada salah-salah kata yang disengaja Ataupun tidak disengaja ya Kang Rian survivor Kali ini adalah Heftar bersama di Masjid Nabawi Untuk yang terakhir Bagi Kang Rian survivor matinah ya Ini adalah tahun Ramadhan terakhir Karena Ramadhan berikutnya Kang Rian sudah ada di Indonesia Jadi Tidak kurang-kurangnya mohon maaf ya Lain dan batin Barangkali ada Kesalahan kata-kata Selama Kang Rian Membuat konten Video Di Kota Madinal menawaruh ini ya Karena Tentunya Kang Rian akan Pulang ke Indonesia Kalau sudah waktunya habis kontrak Tidak sampai Bulan Ramadhan berikutnya Jadi Ya Dengan Bersedih hati Ya Ramadhan kali ini Adalah Ramadhan perpisahan Tidak bisa meliput lagi Untuk Ramadhan berikutnya ya Ini lari kemana Kemarin itu Ada yang komen Kalau Kang Rian sudah Tidak ada di Kota Madinal Al-Munawaruh lagi Siapa yang akan meliput Dan menginformasikan Sisi lain Kota Madinal menawaruh ya Itulah ya Yang saya pikirkan juga Tapi insya Allah ya Dengan Pulangnya Kang Rian Ke Tanah Air Untuk tahun depan Insya Allah Akan lahir kembali Youtuber-youtuber baru ya Di Kota Madinal menawaruh ini Yang menginformasikan Sisi lain Kota Madinal menawaruh ya Tentunya yang lebih berkompeten Yang memiliki public speaking yang bagus Dan juga ilmu pengetahuan Islam yang oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Masya Allah Tabarakallah Rame banget ya Siapa yang Mempunyai pengalaman Siapa yang mempunyai pengalaman Umrah di bulan suci Ramadan ini Maka silahkan komen-komen ya Pasti rasanya kangen Berada Di lingkungan seperti ini Masya Allah Tabarakallah ya Di semua sudut Area Masjid Nabawi itu Full jamaah ya Semoga Semoga Ya yang sudah pernah Beribadah umrah Di bulan suci Ramadan Saya doakan Bisa kembali lagi Menjalankan Ibadah umrah Di bulan suci Ramadan Yang suasananya Sangat ramai Sekali seperti ini Kita Terus Jalan kaki Sembari pulang Jadi untuk Kang Rian Tahun depan Untuk bulan suci Ramadan 2025 Dipastikan Sudah tidak ada Di Arab Saudi Sebelum bulan suci Ramadan Saya pastikan Mungkin Akan balik Ke Tanah air Karena itulah Plani yang sudah lama Saya rencanakan Dan untuk Konten-konten berikutnya Adalah Konten daily vlog Konten daily vlog Adalah Konten yang akan Saya buat Bersama Anak saya Tentunya Karena Kalau saya Berada di Rumah Tentunya Hanya berdua Dengan Anak Jaguan kecilku Ya Yang sekarang Yang sekarang Saya titipkan Di Adik saya Kemudian Rumah Kang Rian Juga Ditungguin Sama Ponakan Kang Rian Ya Jadi Tujuan Kang Rian Balik ke Tanah air Adalah Untuk Mengurus Anak Yang akan Masukin Sekolah Dasar Ya Karena Sekarang Anakku Sudah Sekolah Paut Yang setahun lagi Akan Pindah ke Sekolah Dasar Jadi Kang Rian Sudah harus Stand by Gurus anak Ya Karena Ini adalah Anak Laki-laki Setelah Ditinggalkan Oleh Mamanya Untuk Selamanya Waktunya Kang Rian Mengurus Sendiri Ya Tentunya Kang Rian Sekarang ini Harus Save money Ngumpulin Ngumpulin Duit Untuk Modal Ketika Sudah Pensiun Bersama Anak Kalau bisa Nyari Modal Untuk Bisnis Di rumah Emang Emang Sungguh Sungguh Sangat Sedih Sekali Ya Mesti Harus Memilih Ini Saja Tahun ini Sudah Termasuk Sudah Termasuk Banyak Pikiran Kang Rian Sudah Pengen Balik Ya Karena Sudah Empat Tahun Rasanya Meninggalkan Anak Dari Masih Bayi Masih Balita Bekerja Di Kota Madinah Nawaroh Gabung Dengan Ketering Alrayan Ya Ketering Haji Dan Umroh Terus Kena Pandemi Sudah Konya Ya Ini Adalah Saat Saat Yang Harus Saya Pilih Antara Baik Dan Buruk Baik Dan Tidaknya Memilih Saya Lebih Memilih Pulang Ke Indonesia Mengurus Anak Dulu Fokus Ya Semoga Dengan Adanya Video Ini Ini Keng Rian Dapat Dukungan Dari Subscriber Ataupun Viewers Yang Survever Madinah Tercinta Tetap Dukung Terus Channel Yang Survever Madinah Walaupun Bagaimanapun Keadaannya Keng Rian Ini Insyaallah Kalau Keng Rian Sudah Berada Di Rumah Juga Akan Berlanjut Ya Kontennya Ini Ini Apa Oh Ini Ternyata Panjang Banget Untuk Mendapatkan Jus Di Sana Saya Tidak Ada Waktu Kirain Tidak Antri Ya Oke Ya Demikian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Memberikan Sepawasan Yang Baru Sekali Lagi Wata Qubballallahu Minna Wa Minkum Wasyam Wasyam Minkum Muhammad Lahir Dan Batin Untuk Para Subscriber Dan Tius Yang Tercinta Ya Peng Rian Undur Diri Di Bulan Suci Ramadhan Ini Semoga Kita Semua Mendapatkan Amalan Ibadah Yang Berlimpah Ya Cunggu Dengan Bersedih Hati Karian Undur Diri Tahun Depan Itu Karian Tidak Bisa Meliput Lagi Kabar Kabari Selama Bulan Uci Ramadhan Karena Harus Kumpul Dengan Anak Keluarga Di Rumah Kurang Lebih Jangan Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you in the next video Bye Terima Terima kasih. Terima kasih.